Halo, selamat datang kembali dan apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja dan juga dikaruniai segala kesehatan dan diberikan segala kelancaran apapun urusan kalian. Karena memang setiap kali kita udah ngebahas tentang pageant. Kali ini kita bakal refresh terlebih dahulu agar otak-otak dan juga sarap-sarapnya nggak terlalu puyeng mikirin masalah yang bener-bener sangat membutuh. Kali ini kita bakal ngeliat beberapa komentar yang terciduk oleh aku sendiri dan pada saat momen menonton Mi Supranasional kemarin. Ini tuh sebenarnya nggak sengaja aku cidukin dan aku screenshotkan karena bener-bener menghibur hati dan juga membuat keheningan malah menonton Mi Supranasional sedikit tercekikan dengan adanya komentar-komentar Hayati Hayat Nonusantara kali ini. Dan apakah kalian salah satu bagian yang terciduk dalam komentar ini, Wak? Silahkan kalian simak video ini dan juga kita bahas... Ngapain kita bahas, nggak usah serius sekali dah. Dan apakah kalian menjadi salah satu terduga, terdakwa, dan juga tersangka dari orang-orang yang komentarnya tercantumkan di sini? Kita langsung aja liat satu persatu. Let's check it out. Let's get to the list. Let's go. Oke, untuk komentar pertama datang dari Ikomang Agus Adi. Ini kayaknya memang orang Bali atau Wak-Wak yang berasal dari Bali. Mungkin Ikomang Adi ada yang menjadi bagian dari Wak-Wak di sini. Silahkan komentar di bawah ya, Wak. Ini Wak Ikomang Agus Adi mengomentari Skip place and stop talking in your past experience. Wow, berani sekali Anda Ikomang Agus Adi. Beraninya Anda mengatakan kepada Jenik untuk berhenti mengatakan experience di masa lalunya. Karena kita tahu bahwa Jenik juga merupakan orang yang sudah berjuang di Miss Universe. Dan bahkan Miss Supranasional mencantumkan dua runner-up-nya di label pada saat interview. Kalian sadar nggak sih, Wak? Kita lihat komentar yang kedua datang dari Lia Nuraini. Ya Allah, anak gue bentar lagi bangun. Yang sabar ya, Bun Lia. Karena memang MS ini menguji kesabaran kita banget. Apalagi harus nunggu dari jam 1 malam sampai jam 4 subuh, no. Keburu kuntilanak, bangun dah jalan-jalan di subuh. Komentar ketiga datang dari Selebgram Kampung 99. Nggak kayak nasi goreng aja nih nama channel akunnya. Semeh mana semeh? Nggak ada akhlak nih memang nasi goreng kampung. Kok jadi nasi goreng kampung nih gara-gara komen kau, Wak? Semeh mana semeh? Siapa yang cari semeh? Memang kurang asem, Wak. Satu nih. Hey, wake up. Di sini nggak ada yang namanya semeh, kemudian oke, dan sebagainya. By the way, untuk informasinya ini tuh kayak kata-kata, ya you know lah. Kalau misalnya dunia para hayati penuh dengan hal-hal ginian. Dan aku nggak perlu jelasin lagi, kalian pasti udah tahu, Wak. Tentang istilah-istilah ini, ya kan? Hey, Anda Selebgram Kampung 99. Tolong klarifikasi di bawah maksud Anda apa? Keburu kan semeh mana semeh di sini? Nanyain semeh. Anda mau cari apa di sini? Hehehe, boy. Next, komentar selanjutnya dibalas oleh kualitas Liodra. Ini kayaknya Liodra fans banget ya, Wak. Dan sekaligus menjadi hayati-hayat Nusantara. Siapa tuh yang cari semeh awak-awak-awak, capslock pula lagi dia? Tuh, dijawabkan, ditanya. Tapi kayaknya kualitas Liodra ini merupakan seorang perempuan. Jadi dia marah meng-capslockkan. Siapa tuh yang cari semeh? Aw, 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 aw. Kayak sarah bebek. Oke, next, kita punya dari Sylvia Agnes Zumipah Tisi Japalas nih. Panjang ya, Wak, namanya. Udah kayak, ini gimana isi kertas UN-nya dulu nih, Wak? Ya, mungkin namanya panjang ada maksud tertentu. Dan mungkin pada saat isi ujian nasional atau Eptanas dulu ini ada singkatan-singkatannya. Oke, demi Tuhan, tolong berhenti. Ini kayak fansnya India nih, mak-mak yang satu ini. Kayaknya dia pasrah banget dengan mengatakan, Demi Tuhan, tolong berhenti. Kantuknya udah bener-bener kayak di depan mata. Udah nggak sanggup lagi menahan kantuk seorang ibu-ibu pencinta India. Lalu berminta kepada Tuhan, Tolong berhenti MSO, sudahlah. Komentar selanjutnya datang dari Ahmad Rizki. Tukang sayur bentar lagi lewat nih. Iya, tukang sayur lewat. Apalagi tukang azan di masjid keburu maghrib lagi. Baru berhenti dah ajang Miss Supranasional 1 ini. Dari jam 1 malam sampai jam 5 subuh baru berhenti. Wak, baru crowning moment. Aku tak kebelet pipis. Pas gua mau pipis, crowning moment pun datang. Yaudah deh, nggak jadi pipis. Tahan bentar lagi. Ini ada akun dari I2 0 I2 0 1 1 2 Julia Akbar. Siapapun di sana, tolong matiin mic-nya. Anda memanggil dan juga memancing keributan di sini ya. Tolong. Kemudian ada lanjutan lagi Wak. Di I2 0 1 2 0 1 1 2 Julia Akbar. Bangunin ibu puan dong, suruh matiin mic-nya. Tahu aja ya. Anda kualat nanti sama ibu puan. Selanjutnya datang dari Triwi Yanti Andini. Astagfirullahaladzim. Kayaknya memang lagi pasrah banget ya. Wak, Triwi Yanti Andini. Kayaknya nunggu untuk moment crowning-nya Miss Supranasional. Lalu pengumuman top 5 ini harus banyak-banyak beristikfar. Dan juga mengucap semua tanda syukur. Dan juga tanda kelelahan hati ini menunggu dari Miss Supranasional. Oke, Astagfirullahaladzim. Sekalian sambung. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya ada dari INF underscore hyper. Mata gue bengkak. Sama Wak. Mulut gue juga bengkak. Gara-gara maki tuh si hostnya. Si Janik Masetonya ngomongnya gak pernah berhenti-berhenti. Udah sampe bebusa nih mulutnya. Kalah mama yang ada di simpang sana. Selanjutnya ada dari akun Meliana Amerini. Buruan nape. Kasian Pak Mega udah ngantuk. Satu studio. Jangankan Pak Mega satu studio Metro TV aja udah pada ngantuk. Tuh nungguin crowning moment. Eh tau-taunya udah siarkan langsung melalui Metro TV. Terus dimentokin di top 12. Apalah-apalah memang nih si Pak Tarno ya kalau gak salah. Bukan. Siapa? Andri Taulani ya. Kemudian ada akun dari Aniza Rilda. Sahur. 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 Udah keburu sahur. Udah keburu imsak tuh jam 4 subuh. Belum kelar-kelar ini acara Wak. Kayaknya ada sedikit konten sensitif di komentar kali ini. Ada dari Andrianong yang mengatakan. Blue video please. Blue video atau apa? Apa maksud Anda mengatakan dan meminta blue video itu? Kenapa Anda tidak meminta red video atau yellow video saja? Kenapa harus blue? Blue itu water. Blue itu mengatakan sebuah kedamaian. Jadi kalau misalnya Anda butuh kedamaian. Segeralah Anda menyelam ke dalam lautan. Biar ditinggalamkan dimakan sama Megaledon. Atau Titanoboa. Oh my god! Wow! Selanjutnya ada dari akun Andi Rizal. Anak saya mah cantik. Anak saya mah benar-benar cantik. Badan lu bagus. Gimana sih cara ngomongnya? Anak saya mah cantik. Lihat dulu dong siapa yang dipilih. Ulang-ulang-ulang. Anak saya... Gini tangannya. Anak saya mah cantik. Lihat dulu siapa yang dipilih. Kayaknya kita harus pakai topi dah. Kayak topi di atas ini. Biar kayak ayah pejen. Ayah ojak. Oke. Anak saya mah cantik. Siap dulu dong siapa yang mau dipelagiatin. Iya kan? Atau kalian masih ada yang ingat parodi ini? Atau bisa memparodikannya? Silahkan komentar di bawah. Kita punya ambar Dwi Setia Ningrum. Ke buru emak gue bangun. Iya sih. Kebanyakan memang gitu. Anak-anak lagi nonton pageant. Kemudian datang bencana alam yang sangat-sangat melanda. Ketika emak bangun. Kemudian teremot direbut sama emak-emak. Dan kita gak bisa mengatakan apa-apa. Untung ya wak. Jam 1 malam diadakan Miss Supernasional Final. Jadi emak-emak udah tertidur dengan nyenyak. Dan anak-anak bebas berselewaran kemana-mana. Menikmati dunia pageant. Tanpa menghabiskan paket data tentunya. Oke next. Ini dari Ulvarani. Migreni Bang. Nunggu Jihan. Iya sama deh. Abang juga migren. Dan selain migren. Kita juga memiliki penyakit lain. Seperti susah dan kurang tidur. Apalagi setelah pengumuman. Jihan tidak masuk top 5. Bukan gak legowo wak. Tapi ini bener-bener menyakitkan hati kita. Next. Ada datang dari Eri Up To You Bali. Up To You Bali. Kayaknya wak Eri ini memang dari Bali wak. Bangga dengan Bali. Oke. Komentarnya ini ada. Gak mikirin paket nih pembuat acara. Hmm. Iya sih. Si MSO ini gak mikirin tempat anak-anak kuliah. Mementingkan paket datanya untuk belajar. Siswa-siswa ini. Karena semua pageant lover itu bukan dari kalangan orang kaya. Semua wak. Dan yang paling penting adalah. Kita ini pakai unlimited. Dan bahkan ada yang menonton di Metro TV. Dan bahkan ada yang rela begadang. Memasang alarm untuk bangun di jam 1 pagi lewat 5 waktu Indonesia Barat. Untuk menonton film. Sinetron. Bukan. Tapi beberapa video penyaksian dari Miss Supranasional. Akan tetapi ya you know what I mean. Next ada dari 1A Rizka Indah Divani. Ini kayak ada unsur-unsur Indianya gitu wak. Indah. Jual es teh. Siapa yang mau minum es teh jam segitu wak. Siapa yang ada. Kalau lu jual bubur. Udah keburu lapar semua orang. Kalau jual es teh mak. Siapa yang mau minum. Siapa. Kemudian ada Waadid Laksono. Nitip sarung. Hmm. Gue curiga nih. Pasti nitip sarung. Mau masuk kamar ya. Pak Adi atau Waadi ingat. Istri anda menunggu di dalam. Oke next. Ini ada dari Nadia Almira. Pengen nambu jodoh disini. Tapi cowoknya gak laki. Hei. Kamu salah besar. Karena sebagian fashion lover itu laki semua. Dan bahkan mereka bisa mempertahankan semuanya. Dan membela kebenaran. Dan mengirimkan mendukung wanita-wanita terkuat untuk berjuang demi bangsa. Wak Nadia mending minta maaf sama Hayati semua. Ya Nek. Oke next. Ini ada dari Didik Setiawan. Siapa dulu yang dipelgiatin. Anak ayah mah cantik. Oke. Komentar terakhir ada datang dari Afrizal Anwar. Ada yang namanya Emnur Chandra enggak? Dia teriak-teriak pakai caps lock wak. Ini orang udah keciduk beberapa kali. Cari yang namanya Emnur Chandra enggak? Chandra Anwar. Tolong komentar yang bernama Emnur Chandra tuh. Tolong komentar di bawah. Siapa tahu diperlukan untuk memberikan klarifikasi. Atau kasih amplop ya wak. Oke. Itulah beberapa komentar terkocak. Yang aku ciduk dari akun sebuah siaran langsung. Saat menyaksikan Miss Supernasional. Itung-itung untuk ngisi waktu luang. Tapi selain itu kita juga punya review beberapa. Akun Pageant Lover Hayati Hayatno yang terkocak. Yang udah aku kumpulkan. Dari beberapa ini. Oke. Akun yang pertama ada dari Ilo Ilo City. Fotonya Rabia. Wow. Ini kayaknya memang lagi demam dan ngefansnya sama Rabia Mateo. Yang merupakan Miss Universe Filipina tahun 2020. Bersama Ayuma kemarin di Las Vegas. Las Vegas atau... Pokoknya Amerika Serikat lah kemarin. Aku udah lupa dimana dilaksanakannya. Karena udah terlalu lama ya. Mungkin faktor usia cepat lupa. Oke. Karena memang Ilo Ilo City ini ada foto Rabia. Akan tetapi ada biodatanya. Ada nampak Mami Happy. Tak. Ini tuh aku heran. Dia akunnya akun Filipina. Kemudian. Ada nampak Mami Happy. Ini bahasanya Malaysia wak. Tolong klarifikasi Mbak Ilo Ilo City foto Rabia ini. Kenapa Anda itu sangat-sangat mixed blood sekali. Kemudian ada juga Rabia Mateos. I'm the next Miss Universe. Kemudian ada sedih kayak kota Ilo Ilo City. Sedih hati ini menyaksikan dirimu yang tidak. Next ada Dugong and Friends. Ini kayak judul film kartun anak-anak gak sih? Atau Dora Explore. Atau... Lupa, lupa. Apa namanya ini? Dugong and Friends. Ada foto profil Dugong warna hijau wak. Oke. Yang asli ada Dugongnya. Yang asli ada burungnya. Masa ada Dugongnya? Yang asli ada badannya. Eh, promosi. Kemudian ada akun Alemong. Tidak ada slogan sama sekali. Tidak ada profil gambar yang spesifik. Oke, ini kayaknya memang akun Hayati Sejati Alemong Shai. Next, kita punya yang namanya akun Temen Fabio Toba. Siapa nih Temen Fabio Toba? Fabio Toba tuh siapa? Ada yang tahu? Komentar di bawah. Kemudian ada fotonya Rambe Mohan pake Crown Bro Budur. Sejak kapan Rambe berkompetisi di ajang Miss Universe dan juga ajang Yesa Putri Indonesia? Tolong jelaskan ini. Next, ada dari Meki Terbang. Mungkin ini maksud Anda adalah sapu terbang. Sapu Lidi Terbang kali ya. Atau Meki Terbang? Atau Baki Terbang? I don't know. Slogan dari akun Meki Terbang ini adalah budak permekian. Budak pendakian kali ya. Atau terbang dan mendarat kemana-mana arah mata angin membawa. Kemana arahkan ku bawa. Udah kayak judul lagu aja. Oke next, ada Komodo Jakarta Indonesia. Seharusnya, Wulan dari Jakarta Indonesia. Ya iyalah Komodo dari Indonesia. Masa Komodo dari Australia? Hmm, nyindir ya nyindir. Next, ada akun dari Ayah Ojak Pageant 35. No Profile Pictures. Kemudian, ini aku mengingatkan kepada Ayah Ojak kita semua. Anak ayah mah cantik. Siapa dulu dong yang diplagiatin? Oh anak saya emang bener-bener cantik. Badan lu juga bagus. Siapa dulu ini? Next, ada akun Miss Earth Sponsor. Kemudian ini ada Amadu S. Cruz. Aku nggak tahu nih siapa. Pokoknya ada beberapa foto. Di antara ada Om-Om yang lagi foto sama peserta Miss Earth kali ya. Dan mungkin ini adalah sponsor dari Miss Earth. Ya, not it. Next, ada dari akun Tante Pageant. Om Pageant-nya nggak ada bun. Kemudian, kecantikan dari hati untuk negeri Indonesia. Wow, sangat-sangat menginspirasi. Kemudian, ada bionya itu MU, MW, MI, MGI, MS, No Hate, Spread Love. Keren bunda. Next, ada yang namanya Anak Ayah Pageant. Ayah para hayati Indonesia. Kemudian, Anak Ayah Mahmenter. Kemudian ada slogannya, Anak Ayah Mahmenter. Lihat dulu Ono yang diplagiatin. Iya, 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 iya. Aku gagal. Nggak bisa pagiatin dan juga nggak bisa miru apa yang dikatakan oleh Ayah Ojak ataupun Ayah Pageant ini. Tolong kalian komentar di bawah. Siapa yang bisa pagiatin, tolong tag aku di Instagram ya. Next, kita punya yang namanya akun dari Iin Marlintah. Tolong, itu namanya Iin Marlintah. Bukan Iin Marlintah. Iya, Wak. Oke, untuk informasinya, Iin ini adalah salah satu anak SMA, SMK atau SMA sih? Ini di follow sama Oma Gula atau Paula Sugar, salah satu pemilik dari MU kali ini. Dan salah satunya, satu-satunya wakil, wakil. Satu-satunya wanita Indonesia yang di follow oleh Oma Gula. Dan bahkan tidak ada satu pun dari pihak Yayasan Putri Indonesia yang di follow sama Oma Gula, wakil dari Indonesia, selain dari Iin Marlintah ini, Wak. Jadi, so proud, Iin. Kita tunggu untuk turun gunungnya menuju PI 2024. Kemudian ada bio-nya, Manjah Julita, spread love, no head. Smart Iin. Ada anak bunda latinas juga nggak ada, no profile picture. Kemudian ada Nyai Karen Ibaskum. Tolong ya, kalau misalnya buat akun itu, dicek kembali karena jika Nyai sudah murka, maka kalian tidak akan ada apa-apanya. Itulah beberapa komentar dan juga beberapa akun yang aku ciduk dari Instagram. Kalau kalian menemukan kejangkalan-kejangkalan dan kelecuan, silakan kalian DM aku ke Instagramnya, di sana kalian bisa memberikan saran konten apa yang akan aku upload ke depan. Dan semoga ini menjadi sedikit pengobat hati kalian yang lagi menggebu-gebu dengan sakit hati yang terjadi. Beberapa hari lalu akibat adanya lepihan-lepihan yang terjadi. Oke, see you in the next video. Selamat malam. Selamat malam.